Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan 40 unit kendaraan bermotor kepada Komando Distrik Militer Kodim 1503 Tual Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku pada Rabu 14 September 2022. Penyerahan 40 unit kendaraan bermotor ini disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang diwakilkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan 40 unit kendaraan bermotor kepada Komando Distrik Militer Kodim 1503 Tual Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku pada Rabu 14 September 2022. Penyerahan 40 unit kendaraan bermotor kepada Kodim 1503 Tual disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo. Dalam keterangannya, Menhan Prabowo Subianto mengatakan bahwa penyerahan kendaraan bermotor kepada Kodim 1503 Tual merupakan bagian dari arahan Presiden Joko Widodo untuk menyusun rencana pertahanan jangka panjang. Selain itu, Menhan Prabowo Subianto juga menuturkan bahwa penyerahan kendaraan bermotor tersebut juga akan diberikan kepada Bintara Pembina Desa atau Babinsa di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Menhan Prabowo Subianto, kendaraan bermotor yang akan diberikan merupakan produksi lokal yang akan dibuat oleh perusahaan dalam negeri. Tim Liputan Berita Geruda TV melaporkan. Terima kasih.